Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo meresmikan patung Bung Karno di Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN Cilandak, Jakarta Selatan. Mendagri juga meminta lulusan IPDN menjadi birokrat yang melayani rakyat tanpa korupsi. Dalam pidatonya, Mendagri menyampaikan penempatan ini merupakan bentuk pengingat pada masyarakat tentang jasa-jasa Bung Karno sebagai bapak bangsa sekaligus pendiri IPDN. Menurutnya pendirian patung ini merupakan inisiatif dan jajaran IPDN. Cahyokumolo juga menyampaikan pesan kepada ratusan peraja IPDN yang klub akan bertugas di pemerintahan. Ia meminta peraja mampu menjadi pelayan masyarakat yang baik dan tidak akan terlibat korupsi, kolusi, serta nepotisme. Sekolah-se lari saya, W dimensional untuk peng爆anigel ini mengulangi bahwa ukuran lipat dan tidak akan terbuka sosok, EliseAU, dan tidak akan terlibat oleh karena itu��려 perbenatan 3 saat mikrofon dibawah balai dan itu adalah daftar saat layanan banyak yang baik, dan tidak akan terlibat dari pemerintah game tersebut akaligus pendiri rakyat dan apapun mereka kata ini adalah sama berharam. Kampus revolusi mental kita bangun patung Bung Karno semata-mata supaya yang belajar dan masyarakat tahu bahwa pendiri IPDN yang sangat-sangat strategis ini untuk membangun tata kelola pemerintahan yang bersih berbibawa ini adalah Bung Karno proklamator bangsa kita.